Rupanya saya, ini kecelakaan ini, barusan ngomong, ini bapak, kena senggol saya, bapak, saya tidak tahu ini masih bisa itu bapak enggak Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia, kembali bersama saya, Bapak Kami Akhob, di channel saya, Bapak Kami Akhob, Bapak Kami Akhob, memang saja membuat konten, membuat channel yang isinya kontennya beragam, makanya saya katakan Bapak Serba Sergi, Bapak Kami Akhob, makanya para sahabat, para sahabat kreatif, terima kasih sekali yang telah Banyak men-support saya, menonton video saya, jadi tinggal pilih saja, nanti sudah ada di playlistnya, saya buat order kreatifitas, harmonika, harmonikaku, cover lagu Iwan Dama Artwork, religi, dan satu lagi keluar gambar selamat Nah, itu memang sengaja saya buat lengkap, jadi kawan semua, tujuan saya hanya semata-mata membuat sesuatu yang positif buat sesama Insya Allah, apa yang saya buat menjadi sesuatu yang bermanfaat menjadi motivasi Dan kali ini, saya mengajak para kreatif, para sahabat semua, dalam konten saya, Bonsai Kelapa Sudah lama memang saya tidak upload seputar Bonsai Kelapa, kemarin ada akun Aria Suling, Bumada Suling Minta Bang Iwan buatin tutorialnya dong, cara menyayat kelapa, menyayat bonsai kelapa kita, biar bagus, biar jadi kerbil Dan juga tidak mati Sebenarnya saya sudah beberapa tahun yang lalu sudah buat itu Sebenarnya ada akun ini, saya buat kembali, service kembali Yang dengan harapan, para pemula yang masih bergelut dan hobi di Bonsai Kelapa Bisa melihat cara saya Yang melawat seputar Bonsai Kelapa Intinya Bonsai Kelapa itu, ketika, contoh ini Masih ada batoknya ini Ini berarti Bonsai Kelapa kita ini masih menyimpan nutrisi Jadi, sebenarnya Sudah berkali-kali saya katakan Kelapa itu ketika masih ada batok itu masih bisa hidup Tanpa tanah, tanpa hal Oke, kita mulai Dari, oh ini Pernah beberapa tahun yang lalu Saya buat tutorial ketika saya Bonsai Penggal Habis Nah, sekarang tumbuhnya sudah seperti ini Oke Saya akan Nah, ini mungkin yang bisa Oh, ini kebetulan ada salah satu penyakit penyakit daun kelapa Ini kalau bahasa Bahasa kejawaknya cabuk Cabuk Nah, ini cabuk Nah, ini yang buat Apa, daun kelapa kita Jadi putih-putih, jelek Oke, kita mulai ya Seperti ini Tolong di zoom Caranya ambil bagian tengah Nah, ini namanya penyayatan Jangan terlalu Jangan terlalu Ditekan Biar nggak ngenain Batang tengahnya Dengan secara berhati-hati Ini mungkin Om Arya bisa lihat ya Caranya Kita ambil gini Sebenarnya bisa juga tanpa Tanpa pisau Kita tarik begini Yang penting kita pegang tengahnya Nah, kita pegang tengahnya Kita tarik Pelan-pelan kita pegang tengahnya Jangan lupa nih Kita pegang Setelah itu kita iris Nah, bagian melekupnya ini Jangan Para berhati-hati Jangan sampai patah Kita pegang bagian tengahnya ini Biar bagian pucuk Pucuk tengah ini tidak patah Karena saya berkali-kali Katakan bonsai kelapa kita Kalau ketika pucuk tengahnya ini patah Bisa dipastikan Nggak akan mati Kira-kira seperti itu Kita lihat lagi yang lainnya Nah, seperti ini Ini sudah bagian tengahnya Sudah banyak lagi serat Kita iris lagi Nah, secara pan-pelan Nah, jadi Kenapa kita harus ambil yang tengah Jadi Kelapa kita ini bukan akan tumbuh ke atas Tapi ke samping Otomatis caulnya akan membentuk kerdil Kenapa lagi ya Kita nggak perlu sayang Ketika memang ada Oh, ini nih Ada lagi nih Seandainya tanpa Seandainya tanpa Pisau Kita cukup pegang tengahnya Pegang tengahnya kita tarik Nah Pegang tengahnya kita tarik Nah, seperti inilah Penyayatan yang efektif Seperti ini Jadi Kecil kemungkinan Bonsoe kelapa kita Ketika kita nyayat Patah bagian tengahnya Jadi kecil kemungkinan Sebenarnya masih banyak lagi yang untuk Untuk uji coba Ada satu lagi ini 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 salah satu Bonsoe saya yang jarang kepegang Ini Sudah lama ini Nah, perhatikan ya Perhatikan nih Saya pegang tengahnya Saya pegang tengahnya ini Nah Kita ambil lagi Nah, biar nampak Biar nampak Rapih Ini boleh Disobek aja Terkali-kali Saya peringatkan Ketika kita narik Kita pegang tengahnya Apa tujuannya Agar Bagian tengah itu Tidak patah Karena kalau patah Otomatis Bonsoe kelapa kita Akan mati Nah, seperti ini Membuat tidak Indahnya Bonsoe kelapa kita Secara pelan-pelan Kita ambil Untuk para pemula Kita harapkan Harus ekstra Hati-hati Cara menyayat Bonsoe kelapa kita Ini kalau Nekan pisaunya Terlalu Terlalu kuat Bisa mengenai Bagian Dalamnya Jadi Nanti ada Ada garis Ada garis Bekas pisau Jelek Terluka Makanya Harap Harap berhati-hati Semakin Kita berhati-hati Semakin Rapi Bonsoe kelapa kita Tidak ada bekas Irisan Karena kalau ada bekas Irisan Otomatis Batangnya Terluka Terluka Jadi menimbulkan Pemandangan yang Kurang sedap Ini ekstra Hati-hati Daripada Dari sini Bisa mengenai Batang Tengahnya Lebih baik kita Sobek Lebih baik kita Sobek Kita ambil Begini Kita sobek Lagi Kita ambil Begini Awas Awas Mengenai tangan Kalau pisaunya tajam Nah ternyata Masih Ada Bungkusnya Tengahnya Nah kita ambil Kita kasih jalan Kita sobek Nah kalau masih terlalu mudah Jangan Jangan dulu disayat Nanti dia akan Akan patah Kalau terlalu mudah Bisa disayat Setelah itu Ditali Jangan disayat Cukup Kita Lengurkan Biar Biar Tidak Meninggi Nah kira-kira Seperti ini Ini kalau Posisi masih mudah Begini Ini kalau disayat Dia patah Patah Nanti menimbulkan Mati Dan juga Kalau terlalu mendalam Terlalu dalam Kita nyayatnya Memang Membesarkan Kemungkinan Bonsai klip Kelapa kita itu Bisa Mati Contohnya ada yang Saya sayat Terlalu dalam Ini seperti ini Sepertinya mati ini Sepertinya Ini karena saya Saya terlalu dalam Seperti ini Sebenarnya terlalu dalam Seperti ini Ini berhubung Berhubung Daunnya Belum pecah Sudah saya Biarkan seperti ini Biar nunggu pecah Daun dulu Biar nunggu pecah Daun Nanti Nah seperti ini Juga Seperti ini Seperti ini Ini kalau kita Sayat lagi Malah Nanti Bisa timbul Mati pun Sayat kelapa kita Makanya kita Biarkan aja dulu Rupanya ini juga Sangat Lentan sekali Lentan sekali Kalian kita Sayat Tipis-tipis Aja Nah seperti ini Saya gak berani Gak berani meneruskan Biarkan aja dulu Seperti ini Jadi ceritanya Oh ini ada lagi Penyakit Penyakit Daun kelapa Nah ini Ini contohnya Ini Nah itu loncat dia Kalau basah jawanan Nyamannya cabuk Seperti ini Ini Membuat Daun kelapa kita Jadi gak indah Jadi berlubang-lubang Kotor Oke kita lihat Ke rumah sebelah Sengaja Bonsai saya Karena Banyak yang Hangus Daunnya Jadi saya Saya titipkan Di tetangga sebelah Biar lebih Mari kita lihat Terima kasih Terima kasih.